Intro Nama Farhad Abbas kembali mencuat usai rumahnya di geruduk Denis Margo. Awalnya Farhad sesumbar akan menghajar Densu, buntut dari perkara donasi Agus. Bukannya takut, Densu langsung geruduk rumah Farhad dan menantang Farhad segera membuktikan ucapannya untuk menghajar dirinya. Karena kita merasa dibilang, kita juga ada emos, makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hanya. Farhad memang selalu kontroversial, ucapan dan tindakannya kerap menyulut konflik dengan pihak lain. Sepanjang kemunculannya di media, Farhad terus dibuntuti kontroversi. Jauh sebelum berseteru dengan Densu, Farhad pernah terlibat perseteruan panjang dengan Ahmad Dhani. Dhani sampai melaporkan Farhad ke polisi atas pencemaran nama baik terkait cuitan Farhad yang bernada menghina ke Dhani. Dhani kemudian menghantam balik Farhad lewat cara halus, yaitu dengan memunculkan seorang anak laki-laki bernama Gusti Reyhan yang diklaim Dhani telah ditelantarkan Farhad. Kalau misalnya ayahnya tetap tidak mengakui dan tetap tidak mau memberikan biaya pendidikan, gak usah biaya hidup ya, biaya pendidikan aja supaya anaknya bisa punya kesempatan untuk meraih cita-cita yang tinggi. Kalau memang ayahnya tidak berkenan, ya saya yang membiayai nanti sekolahnya sampai dia di sekolah. Farhad juga pernah terlibat konflik dengan Bunda Korla saat nama Bunda Korla tiba-tiba melejit di sosial media dengan gaya kocak dan joketannya. Farhad tiba-tiba muncul dan mengancam Bunda Korla akan melaporkannya ke polisi. Farhad menuding Bunda Korla telah meracuni anak Indonesia dengan aksi pornografi. Jadi telah kami kumpulkan bukti-bukti yang menyangkut adanya kegiatan pornografi gerak, kata-kata, suara, gambar, pakaian yang dimana kita anggap melanggar undang-undang pornografi. Tak hanya berseteru dengan banyak publik figur, aksi dan tindakan Farhad juga kerap bikin orang geleng-geleng kepala. Bayangkan saja, dengan pedenya Farhad pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden Indonesia 2024. Saya, para Tabas, dari Partai Pandai, maju menjadi calon presiden 2024. Kalau saya jadi presiden, saya akan lebih hebat dari Jokowi. Cita-cita bombastis Farhad tersebut terbukti layu sebelum berkembang, bahkan jadi tertawaan. Daripada Pandai, mendingan pinter tuh, Partai Indonesia terbelakang. Ya, kayak bapak tuh bagiannya. Hidup Farhad sepertinya memang terus dibuntuti sensasi dan kontroversi. Terbaru, rumah Farhad digeruduk rombongan UMKM. Mereka terlibat adu mulut dengan anak buah Farhad. Orang-orang kecil ini menuding Farhad membelap pihak yang telah menilep uang mereka. Dengan rali titipan dana investasi. Ini apa orang balikin. Ya, Pak Ham. Kamu harus tahu ya, kamu gak aku lawyer. Tapi gak paham hukum. Sok enbal hukum. Mensolimi orang kecil. Mengambil hak orang. Udah dibalikin. Sok susi banget. Sok ya, Pak Ham. Sok 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 Terima kasih.